Tim pengawas haji DPR RI meninjau kesiapan puncak ibadah haji di Arafah. Tim menyoroti fasilitas kesehatan, tenda, kasur, dan toilet yang dinilai tidak memadai. Tim pengawas haji DPR RI bergerak ke Arafah pada kami siang. Tim yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lojewik F. Paulus ini, berkunjung ke salah satu tenda yang berkapasitas 360 orang. Namun, saat dicek jumlah kasur yang ada di sana hanya sebanyak 330 unit. Kasurnya pun dinilai sangat kecil. Di fasilitas toilet juga ditemukan adanya ketidaksesuaian sekaligus tidak ramah lansia. Fasilitas kesehatan juga dinilai tidak memadai. Untuk melayani 213 ribuan jemaah, kasur yang tersedia hanya 30 unit. Kapasitasnya untuk 360, 360. Sementara hitungan kita berapa, Di? 330. Jadi, 30 orang terpaksa di luar. Terima kasih telah menonton!